Di dalam negeri, si Indonesia juga meraih penghargaan dalam acara Anugrah Jurnalistik Pertamina yang digelar pada Jumat malam. Liputan tentang SPBU Ramah Lingkungan berhasil menjadi juara pertama liputan terbaik kategori televisi. Untuk mengapresiasi karya jurnalis di Indonesia, Pertamina menyelenggarakan acara Anugrah Jurnalistik Pertamina 2022. Kompetisi tingkat nasional itu diikuti jurnalis cetak, daring, dan penyiaran. Dalam kompetisi ini, jurnalis CNN Indonesia, Gancar Wicaksono, berhasil menjadi juara pertama kategori media televisi. Bersama produser lapangan Geya Klarisa, mereka membuat karya berjudul Ramah Lingkungan SPBU Gunakan Listrik Tenaga Surya. Yang dibutuhkan masyarakat apa gitu kan. Kalau untuk liputan kami kan, dari motor saya Geya itu kan, kami liputan tentang bahwa di Jawa Timur sudah mulai ada green station, cuman gimana SPKLU padahal kendaraan listrik makin banyak lah. Itu kan itu sepertinya tantangan juga gitu kan, supaya lebih cepat menggerakkan SPKLU-nya gitu sih. Selain itu, anugerah jurnalistik Pertamina memberi kesempatan jurnalis daerah berkarya untuk kategori liputan teritorial. Jurnalis transmedia Rian Novitra juga menjadi juara pertama dengan karyanya yang mengangkat tema Bank Sampah di Pesantren yang mampu mengelola sampah hingga menghasilkan rupiah. Ada satu pesantren yang berhasil mengelola sampah itu menjadi pundi-pundi pendapatan dan rupiah seperti itu. Duang sampah di pondok pesantren itu juga semakin maju dan berkembang berkat dukungan dari Pertamina itu sendiri menyediakan fasilitas melalui program CSR-nya seperti itu. Saya mengambil angle atau liputan lebih kepada pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu bisa maju dan berkembang setelah didukung oleh perusahaan-perusahaan yang berada di sekitarnya. Para jurnalis ini berharap apresiasi tersebut dapat membuat jurnalis semakin bersemangat menghasilkan karya yang lebih baik.